kalau untuk merawat bayang ini biasanya selain saya pangkas ini enggak banyaklah paling 15 ya saya bukan petani yang berlahan besar bermodal tinggi kelasnya cuman hobi jadi gini merawatnya itu kita lihat dulu nah ini tunasnya ya ada tunas utama ini ada tunas utama nih dia sabang dua tunas ini bisa kita potong nah tunas ini bisa kita potong tunas yang paling bawahnya begitu sebelumnya kita lapikan kemudian apalagi nah ini daun-daun yang enggak bagus ini potong aja kemudian ini bunganya ini kita buang kenapa kita buang bunganya biar dia enggak konsentrasi menumbuhkan bijinya gitu karena ada bunga jadi bunga-bunga ini kita buang gitu jadi dua hal ya lihat ini batangnya nah kalau ini dua batang ini biarin nah ini baru dia berbiji bertunas tapi kalau udah berbunga kayak tadi kita buang begitu cara saya ya dengan alasan dia enggak fokus dengan bunganya ini jadi disini kan dia ada 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 batang batang nih udah mulai berumbi udah batang utama nih batang mudanya ini seperti ini ya batang muda ini kita buang aja biar dia enggak fokus pada batangnya kita timbun harus ditimbun biar dia umbinya membesar begitu begitu jadi cari batang di batang pangkalnya kita buang ini juga sebetulnya gitu ya ini dia udah batang utama tapi dia terlalu tinggi jadi ini ditumbuh lagi jadi biarin jadi batangnya udah buru tua jadi kita buang batang mudanya begitu nah ini kita buang lihat batangnya nah yang ini aja nih bawah ini jadi dia dua batang ini dua batang terus dia bercabang-cabang kita biarin tapi kalau mau kita buang juga bisa nih tuh gitu gitu kita ganjol biar dia tegak karena disini suka di korek-korek sama ayam begitu ya teman-teman ini oke tujuan kita buang batang juga biar dia umbinya membesar jadi dia enggak fokus menumbuhkan batang dan perdaunan teman-teman ini tuang saya udah umur tiga bulan saya mau ngecek apa udah bisa dipanen jadi sebelum kita buangkan sebelum kita cabut ini kita lihat dulu dia kita cek dulu apa dia sudah berumbi nah coba lihat sebelah sini nih nah ini lihat umbinya nih tuh lumayan gede nih udah bisa dicabut gimana menurut sahabat tani semua apa perlu kita cabut ini wuuh lumayan ini eh tuh tapi ini dia ada bijinya sayang bijinya ini kan bisa untuk kita nanem lagi berarti ini kita tandain aja bahwa ini udah bisa dipanen biar sampai bijinya kering baru kita panen gitu ya sayang biar kita dapat bibit lagi begitu nah ini nih yang sebelah sini udah kelihatan ini nih udah kelihatan nih umbinya nih nah ini mah udah bisa dicabut ya ini 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 bayam ini eh bayam bengkuang ini umurnya sekitar 3-4 bulan nah ini kan umbinya emang jauh sini umbinya di sini kalau yang pas di akarnya apakah ada umbinya gitu ada kecil ada kecil ada kecil berarti ini bisa kita panen ininya aja ya hah hahaha lumayan lah ini itu merujak karena emang kan tanaman bayamnya nggak banyak nah ini kita kubur lagi gitu sekarang kita cek yang ini nah ini kan dia nggak ada ininya nggak ada bijinya coba kita cek kalau umbinya besar kayak yang tadi ini saya panen ini saya panen ini wow lumayan lumayan tapi ada yang kecil ini ada yang besar ya memang begitu nah ini saya panen aja ya alhamdulillah alhamdulillah walaupun sedikit karena emang tanamannya nggak banyak karena ini kan ya untuk biar lahan itu nggak kosong lumayan ini tuh lumayan ini ya kan termasuk besar ini nah yang ini juga tuh ini udah keluar ini juga udah bisa dipanen ini nah lumayan 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 alhamdulillah alhamdulillah ini juga nih kayaknya nih kita lihat aja dulu biar kita nggak penasaran di rumah kita tinggal bikin sambalnya nah lumayan walaupun nggak sebesar ini tapi dia udah cukup harusnya sih 5 bulan ini umur 3 bulan nah ini nih lihat nah ini kan batangnya udah besar nggak tadi coba tapi ya kita cek dulu apa dia ini kayaknya juga lumayan tuh sayang ya cabut aja nggak jangan nah apa nunggu kering aja iyalah cabut jangan kan ada bijinya nih iya biar jadi bibit lagi dia ini biar jadi pohon contoh jadi dari berapa pohon tadi 1 2 3 ya 3 4 5 alhamdulillah lumayan kebun main-mainan hasil beneran kebun main-mainan hasil beneran bukan main-mainan Terima kasih.